Oke, saya sudah ditemani oleh perangkat adat Wakaukili, saya akan mengenalkan masing-masing dari mereka Beliau ini adalah mantan Bonto, atau kita biasa mengenalnya sebagai Yaro Dan yang di tengah ini, yang baju merah, Bonto, yang menjabat Bonto sekarang, Bontonya Wakaukili Dan pakai songkok di belakang itu adalah Kepala Dusun Kepala Dusun di sini Beliau-beliau ini menemani saya mendaki ke gunung ini Di gunung apa lagi namanya tadi di sini Tomboku Daci Daci Tomboku Daci Daci Tomboku Daci Daci Jadi saya menyebutnya ini gunung, karena tinggi sekali kita dari bawah tadi itu Kita menaki saya sampai terengah-engah setengah mati, padahal biasa juga menaki gunung Posisi gunungnya agak curam, dan menaikinya memang memerlukan tenaga yang lebih Kita sudah di puncak sekarang, dan duduk di makam Jadi tempat ini ternyata masih dilakukan ritual Ritual setiap tahun Ritual apa namanya di sini? Ritual musim panen Jadi setiap tahun ya, etnis Wakaukili itu melakukan ritual musim panen itu di sini Harus di sini, di tempat yang menjadi Inawakombe Kemudian Inawakomba Kemudian Lameko, suaminya Inawakomba Dan Ode Maklum Jadi Ode Maklum Yang kemudian mungkin bisa kita persamakan dengan seseorang yang diangkat sebagai anak oleh Inawakomba Ada satu cerita menarik Bahwa Inawakomba mengambil seorang anak bangsawan Yang dilepas dari keraton Dan kemudian anak itu dikenal sebagai Lakarambau Apakah bisa kita sebut La Ode Maklum itu sebenarnya adalah Lakarambau? Kalau di sini yang kita tahu Yang muncul di permukaan itu hanya La Ode Maklum La Ode Karambau itu nanti munculnya Membentuk satu kesepakatan adat Perdamaian di Wakaukili ini disatukan Wakaukili Bengki, Wakaukili Tonga dan Wakaukili Taluli baru Jadi Wakaukili ini dipersatukan oleh Lakarambau Apakah Lakarambau ini orang yang sama dengan La Ode Maklum? Kalau di pengetahuan kami ini Ya La Ode Karambau ini dari Keraton Kalau ini ya dari Keraton juga Tapi dia ditahu La Ode Maklum Ya dinamakan La Ode Maklum Bukan Lakarambau Baik Tapi La Ode Maklum inilah yang diangkat sebagai anak oleh Inawakomba Ya sebagai Inawakomba karena dipiara dari kerat anak Kenapa diangkat menjadi anak oleh Inawakomba? Karena itu waktu kejadian itu Waktu Jaman Kamau Mose itu Terjadilah anak yang di dalam bahasa anunya itu Sudah meninggal mamanya ini Tapi menurutlah suara anak Nanti Di ceritanya itu Nanti itu penjaga-penjaga Keraton itu Diusuhkan bahwa ada suara manusia Menangis Menangis Turunlah Itu Inawakomba ini dia ambil Sampai dia jalan Di pesisir dari Mungkin dari bakatnya di sana muncul Sampai dikatakan nama Hendria Kesana ke Barabaha Sampai ke Apa namanya Sampai dia tunjukkan bahwa Ada air Ada mata air di udur dan di anu Dengan ada bukit itu Yang ada di tengah-tengah Nah itu waktu perjalanannya Jadi di sebelah timur ini Air mata kulah hanta Yang di bawah ini Air mata maupu Nah disitulah Kan ada petunjuk Sebelum dia berangkat Ada petunjuk dari Ada petunjuk Dan bermakam di tempat ini juga Ada petunjuk Karena itu sudah perkampungannya disini Sampai dia meninggal disini Dia dikuburkan disini Terbentuklah Namanya itu Kampung Tombuku Kampung Tombuku Berarti Laode Mu'lim Laode Maklumi Adalah anaknya Sultan Ya itu Kita tidak tahu Tapi dari Karaton Maksudnya dari sana Diambil Diambil saat Kamu-Mose tadi Tadi turun kamu-Mose disana Sehingga ada kejadian Ada kejadian Oke Oke Kita rehat dulu Sampai disitu Sampai laut Sampai 폭erasi Kampung selamat menikmati